Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel gue Channel Hidayat Nur Dan kali ini gue mau Sharing cerita tentang Time Traveler dimana Gue percaya gak percaya ya Tapi dari artikel yang gue baca ini Buktinya hampir valid Dan Bikin hati gue tergerak untuk sharing lagi gitu Jadi ini adalah kisah seorang laki-laki Yang Pindah waktu Dalam sekejap Karena melakukan hal sesuatu gitu Karena gak sengaja melakukan sesuatu Nah Oke kita simak langsung kisahnya ya Jadi kisahnya itu adalah Suatu hari Di negara Di Ukraina Ada laki-laki Yang Di pinggir jalan itu Celingat-celinguk Kayak bingung gitu Terus Saat dia bingung gitu Ada Kebetulan ada dua polisi Di sekitar situ yang Lagi patroli Melihat Ada warganya yang Kebingungan Polisi itu Itu mah hampir Terus nanya Ada yang bisa dibantu pak Terus kata si pria ini Dia bilang Iya Boleh tanya Ini dimana dan tahun berapa ya Terus Si polisi jawab Ini di kota Kif Pak Ukraina Tanggal 23 April 2006 Terus kata si Pria ini Dia bilang gini Hah Mana mungkin Dua menit yang lalu Saya masih di tahun 1958 Bersama turangan saya pak Lah si polisi kan bingung ya Ini orang Kenapa kan Ini orang Kagak jelas kan Wah gila kali Yaudah lah Terus akhirnya Untuk memperjelas semuanya Si polisi bilang Coba pak Boleh minta KTPnya gitu kan Kasih tau lah KTPnya nih begini Tak Terus Pas dilihat Lah iya nih Kok KTP KTP jadul gitu KTP jadulnya tuh Bener-bener jadul Bener-bener kayak KTP KTP Era-era Uni Soviet gitu Udah tua gitu Kertas doang juga gitu kan Akhirnya Polisi makin bingung nih Orang Dan-dan-dannya udah kayak Orang jaman dulu gitu kan Pake jas gitu-gitu pokoknya Di tengah kota Terus Udah gitu KTPnya jadul Ngaku dari tahun 1958 gitu kan Yaudah Dibaca Namanya ternyata Sergi Ponomarenko Dia di KTP tertulis Lahir tahun 1938 Yang mana Itu udah lama banget kan 2006 ke 1938 tuh Udah banget kan Akhirnya Si polisi ini Ngebawa dia tuh Laki-laki Dia bilang Ayo pak ikut kami dulu Gitu Akhirnya ditolongin kan Diajak ke Apa namanya Gue gak tau ini Kantor polisi Atau Lembaga pemasyarakatan gitu ya Tapi yang jelas ini Bentuknya kayak apartemen gitu Ruangan gitu Ruangannya nyaman kok Dan si pria ini Si Sergi Ponomarenko ini Dipertemukan sama seorang profesor Yang ahli psikologi gitu Jadi kayak dia tuh Sering Apa yang namanya Sering Nolongin Orang-orang Atau sering Ngebaca Psikologi orang yang Dianggapnya gak waras gitu Akhirnya Si Sergi Ponomarenko ini Bertemu dengan seorang profesor Yang bernama Pablo Kritikov Pablo Kritikov Nah Pablo Kritikov ini Seorang senior banget Di bidang Apa ya Apa namanya Pendekatan ya Sama orang Jadi Si Pablo ini Akhirnya Ngobrol-ngobrol sama si Sergi Untuk Menggali lebih dalam Apa sih yang terjadi sebenernya gitu Apa nih orang stress Apa nih orang kenape-nape gitu kan Akhirnya Dari segala tes yang diuji Sama si Pablo Kritikov tuh Si Sergi tuh gak menunjukkan Tanda-tanda kebohongan Dia tuh kayak Ya emang santai aja Emang jawabannya ya Udah gitu Kayak jujur banget gitu Akhirnya sampe Si Sergi bilang gini Yaudah daripada Saya gak dipercaya Saya ceritain deh Awal mula saya kesini gitu kan Oke didengerin kan akhirnya kan Setelah Setelah Tesnya selesai Si Sergi cerita deh Dia bilang Beberapa menit yang lalu Saya masih bersama Tunangan saya Yang Berada di kota Itu juga gitu Jadi dia berada di kota Akif juga Cuman Dia lagi selfie berdua Terus gak lama Dia Jalan menjauh dari Tunangannya Buat Moto pemandangan Katanya dia lagi bagus banget Pemandangannya Nah Oh iya kebetulan Si Sergi itu Ke Tahun 2006 tuh bawa kamera Bawa kamera guys Kameranya kayak gini nih Nah Bawa kamera Kamera itu kamera bagus Tapi old school Jadi kayak Tua Tua Kamera kotak gitu Yang pokoknya tua lah Tapi masih bagus kondisinya Terus Dia bilang Gue ngelakuin foto bersama Tunangan gue Terus gue Ngeliat Liat pemandangan kayak bagus Akhirnya gue ngejauh tuh Dari tunangan gue Untuk Memfoto pemandangan Dan gak sengaja Saat dia lagi Foto langit Dia ngeliat Sebuah piring terbang Yang Dia rasa unik Pasti kalau untuk difoto Akhirnya dia foto Pas difoto Jebret Keliatannya itu Langsung Membuat dia pindah Pindah tempat gitu Saat itu juga Dia pindah Dan berada di kota Yang sekarang Dia pertanyakan gitu Di tahun yang dipertanyakan Nama dia Nah si Sergi bilang Kalau emang gak percaya Ini ada buktinya Silahkan Dicetak aja Fotonya saya gitu kan Nah dikasih semua Di kameranya Karena si Pablo Kritikov ini Si Profesor ini Emang gak Apa sih namanya Gak ahli Di bidang Fotografer gitu Fotografi Akhirnya Dia manggil rekannya Temennya yang Ahli di bidang fotografi Namanya Itu adalah Vladim Posmer Dan akhirnya Didatangkan lah Si fotografer itu kan Gak lama dateng Si Vladim Posmer itu Kaget Pas dateng aja Dia langsung kaget Ngeliat Kameranya itu Kamera jadul Yang Kata dia Dia bilang Ini kamera Udah Discontinue Sejak 1970 Pun masih ada Pasti yang punya tuh Kolektor-kolektor Ataupun Gak sebagus ini juga Gak bisa dioperasikan Maksudnya Ya mungkin Kalaupun ada Pasti bakal harganya Bakal mahal banget Kedua Belum tentu bisa dioperasikan Secara Normal gitu ya Maksudnya Ya itungannya gitu lah Karena kan 2006 ke 1970 Kan jauh banget juga Gitu Ya apalagi ke Tahun 1958 Gitu kan Nah akhirnya Dia ngebuka tuh Si Kameranya Dan dia liat Filmnya aja Masih bagus banget Emang kan Lo tau kan Gulungan roll gitu ya Yang film zaman dulu Itu kan Itu kan Ya elah Gak kayak sekarang ya Kalau sekarang Gak pake memory card ya Kalau dulu tuh Gampang rusak Karena kena cahaya Sedikit aja tuh kan Udah kebakar kan Ibaratnya filmnya Karena gue dulu pernah Kejadian kayak gitu juga Punya kamera bokap Gue buka Kebakar deh filmnya deh Nah jadi Singkat cerita Filmnya masih bagus Kameranya masih bagus Si Vladimir Posmer ini Langsung Apa ya Yang ambil tindakan Untuk mencuci cetaknya Dan Tanpa disangka-sangka Di hasil cetakannya itu Terdapat lah Dua Dua gambar Atau dua foto yang Seperti yang Sergi bilang gitu Yang pertama Foto yang pertama adalah Foto dia bersama tunangannya Yang lagi Well Selfie 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 ya Lagi selfie berdua gitu Yang kedua adalah Foto UFO Foto Firing terbang Kayak gitu Terus Akhirnya si Profesor nganggep bahwa Wah ini orang gak gila nih Ini orang gak gila Dan ini orang nih Bukan pembohong Yaudah Akhirnya Si profesor Meninggalkan si Sergi Di ruangan itu Untuk Segera Menemui polisi-polisi Yang tadi ngantriin dia Dia pengen laporin lah Ibaratnya Ini orang Perlu diamanin Maksudnya Jangan dikemana-manain dulu Orang penting gitu Pas dia mau lapor Pas dia udah lapor Dia balik lagi sama polisinya Si Sergi udah gak ada Gitu Dicek-cek di CCTV Si Sergi tuh Cuman masuk ke arah Jadi di ruangan itu ya Di ruangan itu Ada ruangan lagi Kayak gak tau Gue gak tau itu kamar mandi Gak tau itu dapur Menjelis ada ruangan itu Dia masuk ke ruangan itu Terus gak pernah keluar Sampai sekarang Gak ada wujudnya Hilang dia Yaudah Akhirnya Si Profesor sama si polisi Kan kaget kan Oh ini gimana nih orang Kemana kan Ini kita masih megang fotonya nih Ibaratnya gitu kan CCTV-nya juga ada Akhirnya Salah satu polisi Yang diantara dua itu Memutuskan untuk Terus menyelidiki Kasus ini gitu Barang profesor Waktu di Apa namanya Introgasi sama profesor Si Sergi tuh sempat nyebut Dia bersama tunangannya Tunangannya itu bernama Valentina Kurish Dan itu orang di Ukraina juga kan Dia bilang Akhirnya Profesor dan polisi Nyari data Data-data warga Yang bernama Valentina Kurish Yang tinggal di Ukraina Dia cari Akhirnya Pas dia cari Dan dia ketemu Orangnya Yaudah Sama dia Disamperin tuh Masih polisi Masih profesor Terus dia nanya Apakah Apakah anda yang bernama Valentina Kurish gitu Terus kata si cewek ini Sama kata si ibu-ibu ini Karena Ternyata Pas ditemui Si Valentina Kurish ini Sudah berumur 74 tahun 74 tahun Ya 74 tahun Dan Akhirnya si Valentina Kurish itu Bilang Iya Saya Valentina Kurish gitu kan Terus Si Polisi sama si Profesor bilang gini Apakah anda mengenal Pria yang bernama Sergi Ponomarenko Terus si Valentina Kurish juga bilang lagi Iya Dia adalah Tunangan saya yang menghilang Menghilang Terus akhirnya Si Polisi sama si Profesor Ngasih tau nih fotonya nih Apakah ini orangnya gitu kan Lah Si Valentina Kurish kan kaget dong Loh Kok Bisa Punya fotonya si Sergi kan Yang anehnya lagi Jadi Jadi Valentina tuh punya foto Dia bersama Sergi Yang posisinya sama gitu Bedanya Kalau si Profesor baru dicetak Kalau si Valentina udah lama banget fotonya gitu kan Akhirnya Si Profesor pun Mulai bercerita kan Dimana Dia menemukan Sergi kan Dia bilang Dia bilang Beberapa hari yang lalu Kita bertemu laki-laki Yang mengaku bernama Sergi Ponomarenko Dan ini fotonya Dan ini Hasil rekaman CCTV kami Jadi dikasih liat di fotonya Yang udah berwarna kan Jaman dulu berwarna nih 2006 udah berwarna Dikasih liat di perbandingan fotonya Jadi Ya ini mirip Ya ini ini Sergi Ponomarenko gitu kan Si Valentina Bilang gini Oh ternyata Ucapan dia waktu itu Tidak bohong Wah Jadi Ternyata Ini kisahnya si Valentina ya Dia sampaikan lagi ke si Polisi sama Profesor Pada tahun 1970 Sergi pernah kembali ke dia Terus pernah nyerahin foto Pernah nyerahin foto Foto Dua foto kalau nggak salah Dia nyerahin dua foto Yang pertama foto itu Dan yang kedua Foto Tahun 2050 Dimana dia foto di kota Di kota yang Udah tahunnya 2050 Dia tuh menjelajah ke 2050 gitu Dia bilang gitu Oh si Valentina kuris Dulu mah dia nggak percaya Tapi pas ada kisah ini Dia bilang Oh ternyata dia tuh nggak bohong gitu Dia percaya kalau si Sergi tuh Emang menjelajah waktu Nah Terus abis itu Dia ngilang lagi Sergi tuh ngilang lagi katanya Sampai Dia bilang gini Sebelum dia ngilang tuh dia bilang Gue bakalan berusaha Kembali ke masa gue gitu Ke masa gue dimana gue Kenal sama lo gitu Ibaratnya dia pengen lanjutin Hubungannya Kayaknya sih Terus Ya udah bisa sampai sekarang Nggak pernah nggak tahu Dia dimana Si Sergi dimana Nggak tahu gitu Udah hilang aja Pokoknya nggak jadi sama Sergi sih Di tahun 2006 tuh si Valentina kuris Nggak tahu nih KMSHP Ya yang jelas Kagak sama Sergi Dia ngilang gitu kan Gitu lah Akhirnya Si Valentina kuris Nunjukin nih foto Satu lagi Yang emang polisi Sama si profesor Nggak punya Foto Dimana Si Sergi selfie Berada di tempat Dimana Tahun 2006 Dan Tahun 2050 Dia tuh ngebandingin Jadi kayak Ini tahun 2050 Kayak gini nih Ini 2006 kayak gini Jadi dia ngasih tahu Bahwa Ada perubahan yang Yang Signifikan di kota itu gitu Jadi banyak gedung-gedungnya Terus akhirnya Polisi sama Itu apa yang ini Sama si profesor Makin aneh nih kan Wah ini aneh Ini Nggak Waduh Nggak bener nih kan Gitu kan Udah abis itu Ketemu Valentina kurisnya Sampai situ doang Si Polisi sama si Profesor Lanjut ke Apa namanya Ke Investigasi yang lain Gitu Dia nyari-nyari tahu Tentang Sajipore Marenko Atau Orang-orang yang mengenal Sajipore Marenko gitu Polisi sama si profesor Dinemuin satu file Di National Archive Kiv Nash Gimana sih namanya ini Tunggu ya Gue contekkan dulu Kiv National Archive Jadi kayak penyimpanan data-data Di kota Kiv gitu kan Data-data nasional Nah Di data-data nasional itu Ada audio recording Jadi ada audio recording Jadi ada suara rekaman Dari acara talk show gitu Di TV Ukraina Bersama TV Taiwan Yang mengaku Bernama Sajipore Marenko Yang sudah menjelajah waktu Jadi kayak Ini talk show-nya seputar Time travel gitu Jadi Ada laki-laki bilang gini Ada seorang pria yang bernama Sajipore Marenko Itu bilang gini Di talk show itu Nanti Di masa depan Kalian Akan Melihat Orang-orang Kemana-mana itu Membawa telepon genggam Jadi Kemani-mani Bawa telepon genggam Itu gak pernah dilepas Sebarat kata Kayak sekarang kan Kita kemana-mana Bawa handphone kan Dia bilang gitu pertama Terus yang kedua Dia bilang lagi Nanti di masa depan Kalian Akan bisa Pemanaskan makanan Tanpa menggunakan api Hanya menggunakan listrik Dengan alat yang bernama Microwave Wih Nah Itu salah satu Penjabaran yang sangat unik Di tahun 1970 Jadi recording itu tahun 1970 Loh bayangin 1970 itu Masih Hitam putih kan TV Udah gitu juga Ya banyak penemuan yang belum Terakhir Tapi dia sudah bisa menjebarkan itu Makanya itu jadi satu Apa namanya Archive di Kota itu Audio itu Nah Udah Sampai sekarang Kisah itu masih disimpan Sama Banyak orang di Kota Kiv Ukraina Dan Itu menjadi salah satu Kisah Time travel yang Jejaknya terekam gitu ya Di antara sekian banyak Time travel yang Gue banyak baca tentang Time travel Cuman Ini yang Paling masuk akal Dan Buat gue Bikin gue Berpikir bahwa Mungkin bisa sih Kita lompat ke Waktu lain gitu Karena Sains Sains menjawab itu Kalaupun agama Tidak menjelaskan Tapi bukan berarti Gak memungkinkan gitu Gue sih percaya itu Jadi Berpindah ke depan Adalah suatu yang mungkin Gitu Kalau buat gue ya Caya gitu sih Dan ini Anehnya Dia gak pake alat Maksudnya Dia kayak gak sengaja Kelempar 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 gitu loh Gitu sih Dan Kisah ini diperkuat Soal dia ngaku Bertemu dengan UFO Yang Sebenernya Kalau lo boleh nonton Lo boleh nonton deh Di Netflix Ada namanya Bob Lazar Bob Lazar itu adalah Orang yang pertama kali Mengumumkakan bahwa Di area 51 Di Nevada Itu terdapat UFO Dan dia Pernah ngebongkar UFO Nonton deh Kisahnya bagus banget Dan Amerika sendiri Sudah mengakui bahwa UFO itu ada gitu UFO itu ada Jadi UFO itu ada Dan Ada beberapa cuplikan-cuplikan Di Youtube yang Menyatakan Apa Ketangkap UFO ketangkap kamera Segala macam Itu udah diakui Sama Amerika bahwa Itu beneran UFO Jadi Buat gue Semakin Ya kalau Lo ngomong ini Konspirasi Gue seneng ngomong Konspirasi yang kayak gini Daripada yang politik Gue lebih seneng kayak gini Jadi Ya Itulah kisahnya Sergi Pono Marenko Sang time travel Yang Time traveler Yang berhasil terekam kamera Dan Buktinya Banyak sih Tapi gue juga gak tau ya Karena gue gak ngeliat langsung Maksudnya Gue gak ngeliat langsung Ya memang Gak mungkin juga Liat langsung sih Itu kan tahun berapa Ya gitu dulu deh Ya gitu dulu deh Kisahnya Tentang Sajip Pono Marenko Dimana Orang yang Bisa berkunjung ke masa depan Terus Ya Dia bisa balik lagi ke masa depan Terus Dia balik lagi ke masa depan Dan pindah-pindah gitu aja Nggak jelas hidupnya Gue gak tau sih Tapi menarik Ya Buat temen-temen yang Suka sama cerita ini Dan suka sama Kisah-kisah kayak gini Bisa dukung channel gue Biar lebih besar lagi Dan bisa menyajikan Data-data yang Lebih asik lagi Dan enak Buat dibahas bareng-bareng Dan Seenggaknya bisa buat jadi temen Cerita aja Terlepas dari bener atau enggaknya Tapi gue bakalan Nyaji data-data yang emang Gue search dulu Gue cari dulu Oke jangan lupa Kalau suka sama channel ini Sama ceritanya Bisa di like Share dan subscribe Dan Kalau emang gak suka Boleh di dislike Dan ya Terbuka untuk Komen juga silahkan Untuk diskusi di bawah Ya Terima kasih udah nonton Jangan lupa Selalu Jaga kesehatan Oke Ini masih momen Di rumah aja Oke temen-temen Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye